Dan disitulah pertanam satu dendam. Dan saya berpikir ketika saya besar nanti, saya akan habisin orang-orang yang pernah menyakiti orang-orang saya. Jadi isi yang baik itu. Harusnya kamu tuh bangun lebih paki. Saya nggak bahagia dan saya merasa tidak dicintai karena saya tidak diterima apa adanya. Kalau kita nggak mau kena dampak buruk untuk kesehatan mental kita, jangan sampai simpan sakit hati atau dendam. Saya nggak tahu apakah saudara pernah juga ngalamin seperti yang saya alamin. Saya pernah yang namanya ngobrol sama teman karena saya merasa bahwa saya tuh nggak ngelakuin apa-apa. Saya tidak menyakiti dia, saya tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan dia. Tapi perkataannya, perlakuannya, bahkan sampai kepada fisik itu saya alami. Dan saya dirugikan padahal saya percaya sama dia. Katakanlah seperti itu karena saya punya teman dan saya percaya sama dia. Tiba-tiba dia tipu saya dan itu sakitnya luar biasa. Dan ternyata itu bisa jadi satu pemicu atau motif untuk kita ngelakukan sesuatu hal yang kita sebenarnya nggak mau lakukan. Yaitu apa? Balas dendam. Udah balas aja baru tuh tuntas selesai. Kalau nggak kan rasanya kayak gimana gitu? Dongkol, ya kan? Karena kita nggak pernah melakukan sesuatu, bahkan kita tidak pernah berharap sesuatu terjadi atas orang-orang yang kita kasihi dan mereka diperlakukan dengan tidak baik. Lalu apa salah saya? Ya ampun, ini kalau mau adil harus gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Itu seperti drama, serial, kehidupan. Tapi yang nggak selesai-selesai. Nggak tuntas-tuntas. Tapi katanya bisa menuntaskan perasaan kalau balas dendam. Jadi sebenarnya yang mana yang benar? Bertahun-tahun saya menantikan hal itu terjadi. Saya kurang lebih itu umur 8 tahun. Di depan mata saya, orang tua saya dihajar. Di depan mata saya, mama sama papa saya itu ditendang. Dan disitulah tertanam satu dendam. Dan saya berpikir ketika saya besar nanti, saya akan habisin orang-orang yang pernah menyakiti orang tua saya. Duit belum dapet hari ini, bos. Sabar, ntar juga lewat. Saya itu mulai gabung dengan orang-orang preman. Dan saya situ udah mulai. Merangkul preman-preman juga. Dan saya pengen memang jadi pemimpin antara mereka. Sikat tuh, mangsa. Eh! Lewat-lewat aja lu, nggak ada misi-misinya. Serahin tas lu! Jangan, mas. Ini nggak ada apa-apa nih. Ada, udah serahin. Jangan, mas. Lu jangan ngelawan lu ya, ong-ong! Serahin. Diam lu, jangan ngelawan! Boleh juga nih. Diam lu! Dan kita itu masuk tambang, kita itu masuk-masuk dalam terminal, dan lain sebagainya, dibawa kepimpinan saya. Itu doang ya? Kere lu! Udah, bagai-bagai lu! Udah, sana! Lumayan lah ya. Lumayan banget. Jadi waktu itu, saya ada satu masalah yang bagi saya itu, sudah tidak bisa lagi saya tanggulangi. Karena akibat dari dendam-dendam lama itu, jadi saya lari, merantau ke Jakarta. Dan disitulah saya ketemu dan kenal isi saya. Dari situlah saya sama isi 2013 pulang lagi ke Manado. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena ekonomi mendesak kami, hanya saya katakan kepada isi saya, saya akan pergi cari uang di Kalimantan. Pak, kamu yakin mau pergi ke sana? Iya, aku yakin, Ma. Kamu tenang aja ya, Ma. Aku, enggak bakalan kembali kok, ke masalah aku yang suram, Ma. Dan aku janji, aku enggak akan buat unar lagi. Ya, karena kan, tujuan aku ke sana itu kan buat cari duit, Ma. Gimana supaya kehidupan kita, anak-anak kita, semakin membaik. Ya. Wajar kan, Pak. Aku khawatir. Karena di wilayah sana itu enggak aman, bagi mantan priman seperti kamu, Pak. Ya, aku tahu kok. Kamu pasti khawatir, Ma. awalnya isi saya tidak izinkan saya. Karena dia sudah tahu, dan dia sudah dengar-dengar tentang, masa lalu saya. Car, dan aku cepat balik ke sini. Ya. Yuk, makan yuk. Ketika saya ada di Kalimantan, akhirnya saya jatuh di situ, malah lebih dalam. Ketika saya ada di satu daerah pertambangan, saya sering melakukan hal-hal yang sering membunuh, sering bacok. Saya berpikir bahwa disitulah saatnya, di mana saya harus merealisasikan dendam saya. Buat saya, mau proyek besar maupun kecil, enggak masalah. Tugas kamu, kamu jangan lupa hubungi lagi orang yang saya cari itu. Pastiin, bawa dia ke sini hidup-hidup. Paham? Tenang aja, ketua. Orang seperti itu, saya bantu, kita silap sampai mampus. Bagus. Saya pengen omongan kamu. Saya suruh ke teman-teman yang lain, bagaimana caranya untuk mereka bisa hubungi orang itu, supaya mereka itu bisa datang, di tempat di mana kami bertambang. Dendam itu bisa melupakan segala-galanya. Si isi saya, saya abaikan. Dia sudah tahu saya sudah kembali ke hidup yang lama. Halo. Apa yang selama ini kamu dengar, itu benar. Dan aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jangan pernah harap aku kembali. Lupain aku. Udah. Saya juga sudah berkata bahwa tidak usah mengharapkan saya kembali. Dan dia juga sudah mengokeikan pada waktu itu. Dan waktu berjalan, waktu berjalan, waktu berjalan, akhirnya satu seketika, saya naik di atas motor. Ketika saya di atas motor itu, ada orang tiba-tiba datang dari belakang. Dia hajar saya. Tetapi karena saya refleks, saya dari motor, saya langsung-langsung lompat. Ketika saya mau rabah, yang apa yang dia sudah lakukan di belakang kepala saya itu, ternyata dia itu bukan hajar pakai tangan. Tetapi dia hajar saya itu pakai parang. Saya mau teriak, tapi kayaknya suara saya sudah hilang. Jadi dia itu sudah tidak hajar lagi saya. Dia yang kabur. Karena pikiran dia saya itu sudah pasti mati. Dari tempat peristiwa sampai ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya menyadari bahwa inilah satu tujuan Tuhan atau satu alasan Tuhan ke saya itu untuk saya mau kembali lagi. Dan pada waktu itu saya terus berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya akan menyerahkan diri saya sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika saya ada di rumah sakit itu, saya mempersikirkan diri saya seperti bagaimana saya itu membangun satu hubungan erat dengan Tuhan. Ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, saya itu memperbanyak untuk berdoa, saya mulai merasa ada sukacita. Kenapa? Karena selama ini yang ada yang tertanam, bahkan sudah berakar, yaitu dendam, itu mulai beransur hilang. Terlepas. Semakin dekat kita dengan Tuhan, dendam itu semakin hilang. Dan itu yang saya alami dalam diri saya. Dan pada akhirnya ketika saya bisa pulang dari keluar dari rumah sakit, saya mengambil satu keputusan, saya harus berjumpa dengan keluarga saya, istri dan anak saya. Ya, benar-benar minta maaf ya, ma. Aku udah buat mama sangat kecewa. Dan papa sangat berterima kasih banyak, ma. Mama udah mau terima papa kembali ke sini, ma. Ternyata Tuhan gak tidur ya, pah. Selama kamu gak ada di sini, aku selalu berdoa, selalu berlutut kepada Tuhan, agar kamu dikembalikan ke rumah ini. Dan kembali melayani dia, pah. Ketika saya membuktikan, saya membangun satu hubungan dengan Tuhan, disitulah dia bisa menerima saya. Dan disitu juga dia memaafkan saya. Dan disitu juga saya baru tahu, ternyata selama ini, dia juga terus mendoakan saya. Sekarang, papa benar-benar minta mahu bertobat, ma. Tolong maafin papa ya, ma. Iya, pah. Aku maafin, pah. Dan kami berdua, kami suami istri, kami rasa dipulihkan oleh Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya hancur. Masuk keluar penjara. Terlibat dalam banyak hal. Cuma karena dendam itu. Tetapi ketika saya fokus untuk melayani Tuhan, dengan sendirinya dendam itu hilang. Karena ada ayat berkata, dan itu kata Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 30 berkata, pembalasan itu adalah hakku. Kata Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Bukan hak kita manusia. Jadi tidak baik kita untuk menyimpan dendam. Karena dendam itu bisa menghancurkan. hidup kita, bahkan dendam itu bisa menghancurkan keluarga kita, bahkan dendam itu bisa menghancurkan masa depan kita. Aku menyesal Tuhan. Aku mempunyai Bapak. Mimpuni aku, Yesus. Berikan aku, Tuhan. Jangan keluarga, Bapak. Aku ingin butuh obat Tuhan. Bapak. Saat ini aku datang, Tuhan. Untuk memenuhi panggilanmu. Belum saya dioperasi. Dokter bilang, kemungkinan setelah operasi, pendengaran saya akan terganggu di sebelah kanan. Penglihatan saya akan terganggu di sebelah kanan. Cuma saya katakan ke dokter, walaupun juga ada gangguan dalam pendengaran dan penglihatan, yang penting luka saya sembuh. Karena bagi saya kalau luka itu sudah sembuh, bagi saya itu sudah satu mujizat. Ketika di tempat kejadian itu, ada kurang lebih 14 jam baru sampai di rumah sakit. Jadi itu perjalanan yang sangat jauh, darah begitu banyak. Tetapi saya di selama perjalanan, saya simak mengangkat tangan saya. Saya katakan terima kasih, Tuhan. Karena ini bagian dari teguran. Saya percaya Tuhan mengesih saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sayang ke saya. Saya percaya ini maksud Tuhan yang luar biasa bagi saya. Nah itu aja yang saya doakan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan untuk saya hidup, saya akan kembali melayani Tuhan. Dan saya akan tinggalkan apa yang selama ini, yang saya tanamkan di dalam diri saya, yaitu dendam. Saya akan lupakan dan saya akan hapuskan. Dalam diri saya. Balas dendam itu sebenarnya tidak menuntaskan masalah. Itu hanya kepuasan perasaan kita aja gitu. Puas. Tapi masalahnya ada gak? Enggak. Kita sedang membiarkan masalah itu semakin berkembang dan semakin mengerus kehidupan kita. Segala potensi kita malah tidak akan muncul. Kenapa? Karena setiap orang kehabisan waktu. Waktunya terus berjalan, tapi kalau orang nyimpen rasa dendam itu, dia berhenti sejenak. Kenapa? Dia harus membalas rasa sakit hatinya. Berarti yang melakukan, dia merasa puas, masalahnya gak selesai. Lalu kemudian yang mengalami, yang dapat perlakuannya itu, dia merasa gak adil nih. Saya balas lagi. Mungkin bukan orang yang sama. Dia balas dengan orang yang berbeda. Di situasi yang berbeda. Supaya apa? Saya puas. Yang melakukan dan yang menerima, ini sama-sama punya kapasitas, kehilangan kesempatan dalam hidup ini. Berarti, tidak ada yang menyelesaikan masalah. Dendam, benar-benar racun yang sangat mematikan. Mematikan semua kehidupan kita. Kalau kita gak mau kena dampak buruk untuk kesehatan mental kita dan fisik kita, jangan sampai simpan sakit hati atau dendam bertahun-tahun. Apalagi kita pendam. Kita ketemu semua orang yang kita pendam. Sekarang-ken gak ada masalah. Tapi kita pendam. Wah, itu ternyata meningkatkan resiko terkena yang namanya penyakit-penyakit berat. Ada penilaian ini ya. Tentang kesehatan, cemas, stres, frustasi. Sakit hati yang kita biarkan bertahun-tahun itu akan mengakibatkan orang terkena serangan jantung, darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, karena kan mungkin hanya memikirkan masalah dan orang yang menyakiti dia terus. Bahkan kanker atau tumor. 19 Agustus tahun 2000 adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku sebagai perempuan. Hari di mana aku merasakan sebuah kebahagiaan dalam melepas masalah jangkuh. Aku menikah. Aku mendapatkan seorang laki-laki yang sangat mencintaiku. Alan? Alan? Bangun! Sudah jam 4. Ada apa sih ibu? Ini kan masih pagi banget. Jadi istri yang baik itu. Harusnya kamu tuh bangun lebih pagi. Kamu kan harus menguruh keperluan samimu. Masuk kalah sama ayam sih. Udah, sekarang kamu masak. Terus bantu ibu nyuci. Ayo! Alan? Biar dicat itu bersih. Lebih baik nyuci-nya pakai tangan aja. Tidak poros air. Tidak poros sabun. Preset juga enggak mahal bayarnya. Iya, ibu. Saya nyuci-nya di belakang aja. Yowes, Ana. I'm F. Dijeti. Yuk, silahkan. Kita ini hidup di Indonesia loh. Biasanya makan tiwol. Lagi nih kok makan roti. Udah kayak rempule aja. Saya dipaksa untuk punya pola makan nasi di rumah. Yang kadang-kadang itu tidak menyenangkan saya. Karena perut jadi enggak sesuai ya. Biasanya kita coba makan roti dengan teh manis. Dan langsung berangkat ke kantor. Ini harus makan nasi dengan lengkap sayur dan lauknya. Itu juga membuat saya kehilangan kebebasan di dalam kehidupan saya. Mertua tidak mengizinkan saya untuk berpakaian dengan apa yang saya suka. Alasannya adalah tidak sopan, tidak memberikan kesan jawa. Kamu itu apa enggak kedinginan? Pakai celana pendek kayak gitu. Itu yang terjadi hampir setiap hari. Saya enggak bahagia. Saya merasa harus menjadi orang lain. Saya harus menjadi seperti apa yang dimaui mertua. Dan saya merasa tidak dicintai karena saya tidak diterima apa adanya. Jadi perempuan itu duduk, kaki diangkat. Tidak bagus. Tidak sopan. Saya termasuk orang yang tidak suka konflik. Sehingga pada saat konflik itu terjadi, saya memendam di dalam hati dan saya banyak cerita dengan Mas Anto. Tapi sayangnya Mas Anto tidak bisa mengakomodir perasaan saya. Mungkin dia merasa lemah juga sebagai suami yang masih tinggal di rumah mertua. Dia belum punya kekuatan untuk mandiri. Kamu kenapa sayang? Aku anterin ke dokter ya. Aku enggak apa-apa Mas. Mungkin ini bawaan bayi. Oh. Oh ya sayang. Kamu tadi kenapa sama ibu? Kamu bertengkar lagi ya? Siapa yang bertengkar? Ibu aja yang sentimen sama aku. Masa aku enggak boleh pakai celana pendek lagi? Ya harusnya kamu jangan kayak gitu sama ibu. Kamu dengerin aja. Jadi waktu itu saya merasa Anto lebih membela ibunya dibanding saya. Karena saya setiap kali bercerita, tidak pernah mendapatkan ruang untuk menyetujui perasaan saya. Padahal saya sebenarnya hanya ingin didengarkan dan dipahami situasinya. Aku tuh udah capek Mas. Aku di sini enggak bebas. Semuanya harus ikut aturan ibu. Kok kamu ngomongnya gitu sih sayang? Ibu aku kan kamu juga. Ya selama kita belum bisa tinggal sendiri. Kamu harusnya ngerti dong. Kok Mas malembelain ibu sih? Sekarang pilih. Pilih ibu atau aku. Dia diem dan saya enggak tahu harus melakukan apa. Pandangan saya terhadap ibu mertua waktu itu jadi negatif ya. Saya kecewa banget dan saya luka batin. Akhirnya saya berpikir gimana caranya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya melamar pekerjaan. Dan di Jakarta saya diterima di sebuah perusahaan media yang cukup besar. Saya termasuk bisa dibilang adalah tangan kanan dari founder perusahaan itu. Dan beriringan dengan itu, kesejahteraan serta penghasilan saya meningkat cukup tajam. Pada puncak karir itu, saya memang menjadi angku sebagai istri. Saya dominan dan saya berkuasa. Sampai pada suatu ketika, saya ngerasa ada sesuatu yang enggak beres sama perut saya. Kok perut saya kayak orang hamil? Kamu enggak apa-apa sayang. Kalau sakit gitu yaudah deh aku batalin kemalangnya ya. Kita sekarang merebut aja ya. Aku enggak apa-apa kok. Aku cuma kecapean aja. Udah, kami pergi sana. Nanti ibu kamu marah lagi kalau kamu enggak datang. Kamu yakin bisa ditinggal? Iya. Udah-udah sana pergi. Tapi saya tetap sibuk dengan pekerjaan saya dengan pulang hingga pagi hari ya. Tapi saya merasa apa ini hamil? Kok sesek? Ada nafas diaframa saya mulai terganggu. Saya penasaran. Dan saya pergi ke rumah sakit di mana dokternya adalah dokter keluarga kami. Perut ibu yang besar ini sebenarnya adalah tumor. Hah? Punya tumor? Enggak mungkin banget. Enggak mungkin banget saya punya tumor. Saya bilang, Saya kaget luar biasa. Dan dia gambarin seperti apa dan posisinya di mana. Waktu dokter ngomong itu, kebetulan posisi Mas Anto lagi di luar kota. Saya sendirian dan saya sangat terpukul dan saya ngerasa, Oh my God, saya kena tumor rahim gitu. Rasanya enggak percaya. Malam itu langit terasa runtuh menimpaku. Berat sekali untuk aku bisa menerima kenyataan ini. Aku sakit. Aku sendirian. Saya merasa enggak berdaya. Saya merasa kalut. Kalau saya mati gimana? Karena saya enggak tahu nih seberapa dasyatnya tumor rahim ini dalam badan saya. Dan saya dioperasi pada hari Senin. Operasi memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Dan pada saat detik saat setelah selesai operasi itu, saya lumpuh. Saya tidak mampu mengangkat gelas meskipun seringan gelas plastik di sebelah itu, saya sudah enggak mampu. Saya mengangkat tangan pun saya tidak mampu. Saya lumpuh. Dan di situ Anto menguatkan saya dengan sabar dia membasuh saya, dia menguatin saya. Pada saat itu terjadi, saya merasa, oh Tuhan, ternyata dia suami yang baik. Dia suami yang sangat mencintai saya. Di tengah-tengah saya enggak berdaya, dia hadir buat saya. Waktu itu saya sengguh-sengguh sudah tidak menganggap suami saya karena saya sudah sangat kecewa dengan banyak peristiwa di masa lalu. Dan saya di situ bertobat sekali. Saya memeluk suami saya. Saya mencium tangannya. Walaupun saya lemah, saya katakan saya minta maaf kalau selama ini saya tidak menganggapmu ada. Saya tidak menganggapmu sebagai pasangan saya. Saya kemarin-kemarin itu terlalu sombong. Dengan penghasilan saya yang besar, dengan posisi karir saya yang lebih bagus, yang lebih tinggi dari suami. Saya enggak menghargai suami saya. Saya tidak punya quality time dengan keluarga saya. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan ini sekarang, walaupun masa saat itu sulit sekali. Saya percaya Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi baru yang lebih baik. Dan Allah adalah sumber silahkan kasih karun. Lalu saya melihat mertua saya datang mengunjungi saya dan saya merasa sangat senang. Saya terharu. Ini ada buah dan makanan buat Helen. Dari sakit itu, saya menyadari bahwa ternyata sakit tumor yang saya alamin itu karena saya terlalu lama memendam rasa luka batin yang hebat. Saya marah terlalu lama terhadap mertua dan orang-orang yang ada sekitar saya. Tok, ibu membicara sama Helen. Saya marah. Helen. Ibu minta maaf sama kamu. Saya tidak mau lagi ada dendam. Saya mau mengampuni. Karena saya tahu banget Yesus mengajarkan, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus saja mengampuni saya. Kenapa saya tidak bisa mengampuni sesama saya, termasuk mertua saya. Hubungan kami setelah peristiwa operasi itu menjadi lebih baik dan komunikasi menjadi lebih lancar. Wala, kamu masak apa? Lagi masak seih-seih goreng kesukaan ibu. Kamu tahu aja kesukaan ibu. Akhirnya saya menyadari dengan perbedaan yang terjadi antara saya dengan mertua saya bahwa perbedaan itu bukan untuk menjadi pertentangan. Perbedaan itu bukan untuk menjadi perselisihan, tetapi perbedaan itu untuk dipahami dan mengerti satu sama lain. Dan kekuatannya ada pada berserah kepada Tuhan. Segala masalah kita punya, segala persoalan beban hidup, perbedaan yang kadang-kadang menyayat perasaan, membuat kita luka batin. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita menyerahkan pasrah dan ikhlas sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan atur dengan caranya yang luar biasa untuk menjadi innya. Ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang respon hati kita ketika menghadapi masalah. Aku sadar bahwa dari masalahku, Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya di dalam hidupku. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan aku semakin dekat dengannya. Saat ini saya sangat bersyukur karena Tuhan banyak memulihkan segala aspek kehidupan dalam diri saya. Termasuk hubungan saya dengan mertua yang sekarang sudah terjalin sangat baik. Bisa dibilang komunikasi semakin lebih intens. Hubungan saya dengan suami, saya lebih menghargai suami, lebih mencintai suami saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau secara pengertian umum ya, ya orang kalau sudah ngerti berarti gak balik lagi dong. Nah itu kan pemikiran, kan dia sudah belajar. Apalagi sudah belajar firman Tuhan, apalagi dia sudah komitmen, sudah nangis. Kan sudah ada urapan Tuhan, kok balik lagi? Berarti urapannya kayaknya gak pas, berarti salah nih. Berarti gak gitu cara kerjanya, betul. Gak gitu cara kerjanya maksudnya adalah apa? Jangan sampai kita hanya dipenuhi secara pemikiran kita pribadi, tapi kita kurang jeli untuk melihat kekedalaman hati kita sendiri. Karena untuk bisa menerima kebenaran yang hakiki, kita butuh satu kedalaman rasa di dalam kejujuran hati kita. Saudara, sakit hati yang berkepanjang itu sampah dalam hati kita. Kalau Anda kesempatan untuk Anda pulih. Bukan terlebih baik untuk Anda terima Yesus. Dan Anda cepat dipulihkan oleh karena kasih kuasa Tuhan. Coba sekarang pejamkan mata Anda, letakkan tangan di dada, fokusnya adalah satu. Anda lihat ruang hati Anda yang selama ini Anda tutup terus. Jangan biarkan iblis diam di sini dan bekerja samalah dengan kuasa Tuhan saat ini. Ikuti doa saya. Tuhan, aku buka hatiku. Mari masuk. Jadilah mata air yang akan memberi kehidupan sesungguhnya. Karena aku tidak bisa memulihkan diriku sendiri apalagi memulihkan hubungan dengan orang yang menyakitiku selama ini. Dan aku mau tidak hanya aku dipulihkan. Tapi mertuaku, menantuku, semuanya dipulihkan. Sehingga kehidupan ini menjadi milik kami semuanya. Karena Kristus sebagai terang yang menerangi segala kegelapan. Dan kegelapan di dalam itu aku usir oleh kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Aku disembuhkan. Disembuhkan dari penyakitku. Migren, sakit asam lambung, tulang yang selalu membungkuk. Aku disembuhkan dari semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku sepakat dan percaya. Katakan amin, saudara. Yes, katakan amin. Anda di rumah sakit, katakan amin. Anda yang sedang dalam persoalan, katakan amin. Karena Anda sudah disembuhkan dan diperbaharui. Jaga hatimu, segera telpon sahabat do empat. Mereka siap mendoakan Anda. Anda tidak perlu khawatir karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Setiap doa mereka bukan berdasarkan dari khidmat manusia. Tapi dari tuntunan doa Tuhan. Karena tersedia pertolongan di dalam Tuhan untuk Anda. Terima kasih banyak sudah menyaksikan solusi bersama saya hari ini. Dan kita sudah sepakat loh. Saudara, jangan simpan dendam lagi. Oke? Supaya apa yang sudah dipulihkan Tuhan, dipulihkan selama-lamanya. Karena di dalam Tuhan ada solusi. Jangan lupa like. Terima kasih. Especially today. Terima kasih. hours merah. Terima kasih.